Program Pasca Sarjana PPS Universitas Warmadewa Unwar menyelenggarakan Yudisium ke-12 program Pasca Sarjana Unwar di ruang auditorium Widya Sabah Utama Unwar. Yudisium dihadiri Bendahara Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Rektor Unwar Direktur Pasca Sarjana Unwar beserta Sivitas Akademika Universitas Warmadewa. Yudisium ke-12 tahun 2019 periode Januari, PPS Unwar menyudisium 8 mahasiswa yang terdiri atas 1 orang dari Prodi MIH, Magister Ilmu Hukum, dan 7 orang dari Prodi MKN, Magister Konotariatan. Dalam sempatan tersebut, Direktur Pasca Sarjana Unwar, Inggide Suranaya Pandit mengatakan, Yudisium kali ini terasa istimewa, dikarenakan mulai tahun 2019, wisuda akan dilaksanakan selama 3 kali dalam setahun, sehingga pelaksanaan Yudisium PPS Unwar bisa dilaksanakan sebanyak 3 kali. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk tamat lebih cepat dan dapat meminimalisasi biaya studi yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan oleh lulusan agar lebih cepat memperoleh pekerjaan atau memulai usaha. Dalam pendidikan akademiknya, mahasiswa telah dibekali pengetahuan dan keterampilan yang digunakan sebagai bekal nantinya untuk terjun di masyarakat. Sebagai lulusan yang mampu bersaing di dunia global dengan revolusi industri 4.0, mahasiswa dibekali pengetahuan dan kecakapan pada bidang teknologi sehingga bisa mengikuti kemajuan global. Dan mereka tentunya akan menyambut revolusi industri 4.0 dan mereka akan harapkan siap untuk berkompetisi karena mereka sudah dibekali oleh praktek-praktek termasuk juga bidang-bidang IT. Karena di dalam prakteknya mereka membuat perjanjian-perjanjian itu maupun menambah skill mereka dengan menggunakan IT. Sehingga dengan demikian revolusi poin seru ini akan mampu mereka hadapi di dalam rangka era milenium ini program pasca sarjana dengan judisiumnya akan siap berkompetisi dan siap bersaing menyambut pasar kerja sebagai seorang pakar hukum, sebagai seorang notaris, calon-calon notaris profesional di era lokal, nasional maupun di tingkat internasional. Sementara Rektor Unwar Dewa Putu Ijana mengatakan, judisium ke-12 PPS Unwar menciptakan lulusan program magister yang mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Harapannya lulusan ini bisa cepat diterima di dunia kerja dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang ilmunya. Kualitas lulusan dapat ditentukan dari posisi kerja dan penghargaan lulusan. Harapannya dengan peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa yang terus meningkat dari tahun ke tahun, PPS Unwar tetap mampu menciptakan lulusan yang handal dan profesional. Jadi Warma Dewa bisa memberikan kontribusi kepada stakeholder dengan meluluskan 8 orang master dari Universitas Warma Dewa. Saya berharap dengan kualitas yang kita sudah usahakan dari tahun ke tahun, jadi saya berharap mereka-mereka itu dapat menjadi profesional-profesional yang handal, yang benar-benar bisa membawa nama baik Warma Dewa. Dalam medisium ke-12 PPS Unwar, lulusan terbaik diraih oleh lulusan atas nama Meri Latika dari Prodi MKN dengan IPK 3,84. Dilakukan pula penyerahan nama alumni kepada Ketua Ikatan Alumni PPS Unwar dan penyerahan sumbangan alumni kepada Direktur PPS Unwar.